Kita bergeser ke Kepupatan Pekalongan, warga menggelar tradisi nyadran saat jelang Ramadan. Tradisi ini berupa bersih-bersih makam keluarga dan serta diakhiri berebut nasi bungkus untuk kemudian disantap bersama-sama. Tradisi ini pun juga jadi ajang silaturahim karena dihadiri oleh warga perantau yang juga pulang sejenak ke kampung halaman mereka. Rebutan nasi bungkus jadi puncak tradisi nyadran di desa Kaibahan, Pekalongan. Nasi bungkus ini lantas dibawa pulang untuk dimakan warga bersama keluarganya. Tradisi nyadran jelang Ramadan ini biasanya diawali dengan bersih-bersih makam keluarga yang telah tiada. Menurut Kepala Desa Setempat, tradisi ini merupakan warisan leluhur sejak ratusan tahun lalu. Ini adalah acara tahunan atau yang disebut bagi masyarakat desa Kaibahan namanya nyadran. Ini adalah ajang silaturahmi warga desa Kaibahan untuk bersih-bersih bersama-sama menjelang bulan Ramadan. Ini adalah ajang silaturahmi yang intinya menunjukkan bahwa masyarakat desa masih peduli untuk menggerakkan gotong royong. Nyadran juga jadi ajang silaturahmi karena pesertanya bukan cuma warga sekitar, tapi juga warga perantauan yang mudik sejenak demi lakukan nyadran. Iya ini acara sakral untuk warga-warga Kaibahan. Ini digunakan selain bersih makam ini, untuk ajang silaturahmi atau gimana mas? Iya untuk ajang silaturahmi ya, juga untuk menyambut bulan Ramadan. Harapannya tradisi ini bisa terus lestari di tengah perkembangan zaman. Triono Saifulloh melaporkan untuk NET.